Di iNews Today, seperti biasa ya, kami hadir hari Selasa ini selama satu jam ke depan tentunya banyak sekali informasi yang menarik dan juga inspiratif. Dan juga ada informasi yang penting ya, karena kalau kemarin iNews Today nggak ada, karena kita menantikan putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia minimal bagi Capres ataupun Cowopres. Yang akhirnya diputuskan ya kemarin bahwa Capres-Cawopres ini boleh mencalonkan jika batas usianya 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah tingkat kota kabupaten atau provinsi. Jadi boleh tidak 40 tahun asal dia pernah menjabat sebagai kepala daerah. Benar, dan ini kemudian menimbulkan jreng-jreng-jreng polemik di masyarakat. Oh banyak sekali begitu ya. Katanya nantinya bisa menimbulkan kembali politik dinasti, dengan kemudian ada potensi majunya Gibran menjadi calon wakil presiden. Betul, nah ini kalau pemirsa nih disini setuju apa tidak sih dengan keputusan ini begitu ya. Benar, nanti kita akan bahas. Nah nanti kita akan membahasnya lebih lengkap lagi bersama saya Ratu Nabila. Saya Aldi Hawari, inilah ini sudah selengkapnya. Nah ini lagi-lagi terjadi lagi ya aksi saling ribut antara pelajar. Kali ini ada dua pelajar SMP terlibat baku hantam yang viral ya di Banyuwangi. Dan ini memang terjadi pada saat jam istirahat. Ya yang seperti tadi itu tidak patut dicontoh dan juga sebagai orang tua dan juga guru di sekolah mungkin harus lebih sering lagi mengkontrol atau melihat bagaimana sih gerak-gerik berlaku siswa-siswa tersebut. Iya dan untuk para siswa ini yang suka berduel, berantem, ribu tawuran kayak tadi, aduh jangan sampai keulang lagi ya. Karena langsung viral dan nanti bikin malu keluarga, bikin malu juga nanti nama sekolahnya gitu. Mendingan cari prestasi sebanyak-banyaknya dan nanti masa depan kalian juga jadi orang yang berguna gitu ya. Kalau kecil aja udah tawuran, gimana nanti? Udah kuliah, udah kerja gitu ya. Iya, iya. Kita ingin informasi berikutnya pemirsa, kali ini ada informasi seorang lansia ditembak saat menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Iya, mengerikan sekali ini ya. Para pelaku juga kemudian sempat melepaskan sejumlah tembakan saat dikejar oleh para warna. Iya, masih soal keputusan MK ya. Ini Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkapkan sejumlah kejanggalan-kejanggalan keputusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan perkara soal batas usia Capres dan Cawapres. Ada di sending opinion yang diajukan ya, menurutnya peristiwa tersebut merupakan hal aneh di mana mahkamah berubah pendirian dan sikap dalam waktu singkat. Baik, ini memang putusan mahkamah konstitusi yang menimbulkan berbagai persepsi dan akhirnya jadi polemik di tengah masyarakat ya, Ila. Lalu siapa yang kemudian diuntungkan pasca putusan MK? Kita akan membahasnya bersama Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda dan juga Komisioner KPU tahun 2012-2017, Peri Kurnia. Dan kita sapa langsung selamat pagi. Sapa, Prof. Juanda. Kita berharap juga seperti ini kan, jadi tidak ada kesan interest politik yang boleh berharap keputusan itu tegak lurus, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Tapi bagaimanapun keputusannya sudah ada, kita akan... Bagaimanapun kita sudah terlanjur bingung dan akhirnya menyebutkan polemik di masyarakat, kita lihat nanti. Kita serahkan aja ke masyarakat nanti bagaimana proses pemilunya, semoga ya, semoga masyarakat ini sudah lebih cerdas begitu ya, dan juga memilih pilihan-pilihan yang baik untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih, Kang Ferry dan Prof. Juanda. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan selamat sehat, Kang Ferry, Prof. Juanda. Ya, pemirsa, nanti kita akan kembali lagi usai jeda dengan informasi diantaranya di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, terima kasih Anda kembali di INews Today, pemirsa. Musim kemarau panjang ini membuat kekeringan melanda banyak wilayah di Indonesia, termasuk desa-desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, kekeringan ini meluas di 73 desa dan membuat warga ini berebut bantuan air bersih. Kita beralih ke informasi dari Mancanegara, pemirsa konvoy truk bantuan yang membawa kebutuhan-kebutuhan penting bagi warga di Gaza, mengantri di perbatasan Mesir dengan wilayah yang terkepung oleh pasukan Israel. Para mediator di sini mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata agar bantuan bisa masuk ke wilayah konflik. Ya, pemirsa, informasi tadi juga akan menutup INews Today edisi hari ini. Saya Ratu Nabila. Dan juga saya Aldi Hawari. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa untuk doakan para saudari kita yang berada di Gaza Palestina hari ini. Selamat beraktif kita, pemirsa. Sampai jumpa esok di Jamel Sama. Selamat menikmati.